Intro Ya, sempat memiliki star yang sangat buruk di awal musim ini di masa London Arsenal Pelan tapi pasti mulai menunjukkan konsistensi permainannya di bawah Mikel Arteta Hasilnya pun luar biasa Sempat berada di peringkat 20 pada bulan Agustus yang lalu Arsenal kini berada di peringkat 4 dengan keunggulan 1 poin atas Manchester United Dan masih menyisakan 3 pertandingan sisa Lantas, bagaimana Arsenal melakukannya? Empat momen muda ini mungkin menjadi jawabannya Dan inilah cerita dibalik 4 sekawat dari tim Meriam London Arsenal Sempat mendapatkan begitu banyak kritikan saat belum mampu menunjukkan permainan yang berkarakter dari tim Arsenal Dalam beberapa musim sejak ia menjadi pelatih tim The Garners Mikel Arteta Kali ini mulai menunjukkan mengapa sebagai pelatih dirinya layak mendapatkan apresiasi tersendiri Kesabaran yang ia tunjukkan untuk memberikan kepercayaan pada para pemain muda berbuah hasil manis Sehingga akhirnya, 4 nama pemain muda menjadi pemain paling menonjol di squad Arsenal saat ini Dan menjadi 4 sekawan yang memberikan harapan cerah untuk masa depan tim Meriam London tersebut Ya, 4 pemain Mulai dari Emily Snitchell 21 tahun Gabriel Martinelli 20 tahun Gukaya Saka 20 tahun Dan Marcin Odegaat 23 tahun Saat ini, keempatnya memang sedang dalam tren yang positif Mereka secara bergantian menyumbang goal dan asis untuk tim Arsenal Dimana hal itu tergembar saat keempat pemain ini memimpin daftar pencetak goal terbanyak dari tim Smithrow menjadi top scorer tim dengan 9 goal Saka 8 goal sebelum disusul oleh Odegaat dan Marcinelli yang sama-sama menciptakan 5 goal Terbaru Berkat permainan apik dari 4 sekawan milik Arsenal tersebut Anakasu dari Mikio Arteta itu Kembali meraih kemenangan penting untuk membawa mereka melewati Manchester United dari posisi 4 klasmen Liga Primer Inggris Bermain menghadapi Redford Kita bisa melihat benar-benar dampak dari para pemain muda Arsenal ini Biasanya kombinasi Saka dan Odegaat untuk goal pertama Arsenal Goal sensasional dari Saka dan hampir mirip dengan goal yang kedua Martinelli juga menutup kemenangan Arsenal dengan sebuah goal indah hari itu 3 goal dari 3 pemain muda yang berhasil dikembangkan Arsita Ya, dengan kemenangan 3-2 atas Redford tersebut Tambahan 3 poin membawa Arsenal naik ke posisi 4 klasmen Liga Primer Inggris Mereka menggeser Manchester United yang terpot 1 poin di atas tim Real London Tapi luar biasanya Arsenal berpulang menjaga posisinya di 4 besar Saat masih memiliki 3 partai lebih banyak dari tim Manchester saat ini Sebuah penampilan yang bahkan menemui pujian dari legendar rival mereka Roy Kane Yang menyebut Arsenal Buat biasa Ini merupakan perubahan haluan yang luar biasa Di mana mereka berada pada awal musim Mereka sekarang difavoritkan finish 4 besar Kami selalu mempertanyakan apakah ada sedikit kekurangan pada mereka Tetapi mereka berada di momen yang bagus dan mereka selalu memiliki kualitas itu Melawan Warverse Mereka menunjukkan cara memenangkan pertandingan Kata Roy Kane kepada Skatesport Ya, 4 besar sendiri Memang menjadi impian Arsenal Usai dalam beberapa musim mereka gagal tampil di Liga Champion Tercatat, tim Arsenal sudah absen cukup lama Saat terakhir kali mereka ikut serta di ajang Liga Champion pada musim 2015-2016 Dan kesempatan ini jelas tak ingin disiasiakan Terlebih Baru pemain muda Arsenal nampak terus berkembang Ya, jadi itulah cerita dibalik kembalinya Arsenal kebentuk terbaiknya Empat sekawan baru yang menjadi tulang punggung The Gartners Terima kasih kerana menonton!